Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hari itu juga Sebelum solat Jumat Kenor Ali sudah menginformasikan Jadi pada saat saudara-saudara Kita di seluruh Indonesia Mendapatkan informasi Kemerdekaan seminggu kemudian Orang Betawi itu Di menit-menit pertama Di hari pertama Kemudian melalui jaringan radio Di Bandung dan lain-lain Sudah bisa diinformasikan Tentang proklamasi Begitu juga pada saat Rapat rasa seikada Itu sudah digalang semenikian rupa Sudah cukup lama Pengalangan masanya Menginformasikan itu sudah cukup lama Dalam beberapa hari dan beberapa bulan Dan itu dekat Contohnya begini Ayah saya Namanya Marjul Hidayat Dia salah seorang tokoh Gerakan pengguna Islam Bekasi Jadi satu hari Menjelang ikada Soekarni itu Menggunakan kendaraan jeep Dari Jakarta Cakung Masuk ke Bekasi Ke Kerawang Tanggung Kerawang Terus sampai ke Bandung Dia menginformasikan Dia tidak perlu datang Ke rumah-rumah Dalam penyitungan lama Tidak perlu Dia cukup masuk Ke markas Misalnya markas GPIB tadi Gerakan pengguna Islam Bekasi Kebetulan Misalnya Kebetulan ketemu Ayah saya di pinggir jalan Hei Marjuki Besok kita dapat ikada Tolong informasi kepada semua Bikin sepanduk Terserah Bikin yang seperti apa Masuk lagi ke Tambun Masuk ke Kerawang Begitu Jadi dia tidak perlu datang ke markas Cukup di pinggir jalan Itu sudah bertemu Sudah beres Makanya Informasi sampai ke Bandung Itu begitu cepat Sehingga besok harinya Pada saat Rapa Raksasa Ikada Tanggal 19 September 1945 Itu Itu jumlahnya Amat dasar Dan dari Jabur Tarek itu Macem-macem Ada yang jalan kaki Ada yang menggunakan Sepeda Ada yang menggunakan Sado Ada yang juga menggunakan Mobil Tapi amat jarak Rata-rata Kebanyakan itu Mereka menggunakan Rata-rata jalan kaki Dengan semangat tinggi Mereka bikin Sepanduk Malam itu juga Jadi malam hari Menjelal Dapati Kada Itu sudah Sudah bikin Sepanduk Jadi diket demikian Jalanan komunikasi Antara tokoh-tokoh Intelektual Dengan tokoh-tokoh Kampung Itu begitu kuat Di Tanah Betawi ini Dan di Tanah Betawi ini Rata-rata Kiainya Kiai intelektual juga Karena mereka Rata-rata juga Pendidikannya Pendidikan dari Mekah Dari Timur Tengah Juga pendidikan Dari tokoh-tokoh agama Yang ada di Bukasi Nah kemudian Ini menimbulkan Satu Semangat yang sama Mereka harus melakukan Perlawanan terhadap Tentara sekutu yang datang Yang kemudian di dalamnya Membonceng tentara Mekah Dan Kalau dapat cerita-cerita Dari para pelaku Mereka bilang Tentara sekutu yang datang itu Anak-anak muda Jadi bukan yang mudah Umurnya 30-an gitu kan Itu rata-rata umur Bahkan belasan Belasan sampai 20-an Mereka datang itu Banyak yang gak ngerti Mereka pikir Datang kemari itu Indonesia itu Akan dikuasai kembali Dan kondisinya aman Tapi ternyata begitu Masuk ke Jak Tanah Betawi ini Mereka tuh terkaget-kaget Iya Terkaget-kaget betul Dan bahkan kemudian Pada saat Berapa kali pertempuran Di antara mereka Ya mati sia-sia begitu saja Bertempur di gang-gang kecil Ya dia pikir dengan senjata lengkap Udah sederhana sekali Melawan Tentara Republik kan Yang gantinya dari samping Kita cukup pakai golok aja Bacok rat gitu kan Beres persoalan Ada yang cukup menggunakan Apa Granat gitu kan Di kerumunan tentara sekutu Lempar aja kayak gitu Nah itu seperti itu Saking Saking mengerikannya Betawi ini Itu sampai-sampai pada saat Tentara Republik Indonesia Sudah Pindah Mengungsi Mengungsi ke wilayah Wilayah Republik Dengan perbatasan Cakung Cakung itu Wilayah Front Perdepan Pertahanan Republik Indonesia Terus sampai ke Kerawang Cekampek Nah kemudian Kerawang juga Maaf Tangerang juga seperti itu Tapi antara Kerawang Dengan Tangerang Antara Bekasi dengan Tangerang Itu Perlawanan yang paling sengit Itu adalah Bekasi Nah Itu sampai saya lihat Di kurang-kurang Pada tahun 1986 Itu ada istilah Penyakit Bekasi Penyakit Bekasi Apa itu penyakit Bekasi Penyakit Bekasi itu Dimana tentara Sekutu Dan tentara Belanda Yang begitu diperintahkan Untuk bertempur Di wilayah Bekasi Itu banyak yang bikin Surat sakit Jadi Dia bilang Maaf kepadahan Saya sedang sakit Tidak bisa bertempur Ke wilayah Bekasi Itu artinya apa Dia datang ke Bekasi Nyabung nyawa Dan itu betul-betul Dari hari ke hari itu Di Di koran-koran itu Dipertonton kan Mereka tiba-tiba Karena mereka Tidak punya tandu gitu kan Ada yang bawa Prajuritnya yang sudah mati Itu cukup pakai Pakai pintu rumah Warga Di bawah Masuk ke Jakarta Gitu kan Atau ke Truk-truk mereka Kemudian mereka Sama juga Tentara orang-orang Bekasi Juga kayak gitu Orang-orang Betawi yang ada Masuk ke wilayah Bekasi Juga seperti itu Mereka bertempur gitu Ya mati sudah mati Tapi memang Ada yang menarik Cerita dari Pak Sambasan Madinata Kemandan Batalion Lima Di Bekasi Dia bilang Dia salut dengan Orang Betawi Jadi selama Saya jadi tentara Katanya Hanya Hanya saya salut Kepada orang Yang paling saya saluti Adalah orang Betawi Kenapa? Itu banyak Orang-orang tua Perempuan Itu menyedok Menyodorkan anaknya Untuk bertempur Pak Saya punya anak Silahkan masuk Kintetara Silahkan dia untuk bertempur Atas kemandor Bapak Itu cerita Pak Sambas Kemudian bagaimana Kalau anak itu Meninggal di dalam Medan pertempuran Yang saya bangga Kata Pak Sambas Tidak ada Orang Betawi itu Yang nangis Ibu yang menyedorkan itu Mak yang menyedorkan itu Itu tidak menangis Kenapa? Karena mereka menggabung Ini sebuah jihad Jihad Isabilillah Dari situ menunjukkan Bahwa Bahwa Orang-orang tua mereka Bahwa perempuan-perempuan Dan laki-laki Yang sudah dewasa Yang sudah berkeluarga Itu punya tingkat Keimanan yang tinggi Kalau punya tingkat Keimanan yang tinggi Berarti Pendidikan agamanya Sudah bagus Nah makanya Itu di satu sisi Orang Republik Indonesia Orang Betawi Kalau bertempur Lo mati Terserah saja Tidak ada istilahnya Misalkan diperintahkan Untuk maju Medan pertempuran Peron terdepan Cakung Bikin surat Tidak ada Saya sempat tanya-tanya Ada gak kira-kira Tentara Republik Yang pada saat diperintahkan Untuk bertempur Di peron terdepan Cakung Yang pura-pura Sakit gitu Saya tanya Itu benar Benar saya tanya Pada ayah saya Pada Kianurali Tidak ada Tapi di koran-koran Saya lihat Tentara Nikah Itu bikin surat Makanya disebut Bekasi itu Sakit Bekasi Sakit Bekasi Nah Persoalan yang lebih Berikutnya adalah Karena Bekasi ini Peron terdepan Kita mesti lihat ya Bahwa saat itu Bekasi Masih merupakan Wilayah Kewedanaan Dari Kabupaten Jatinegara Nah Itu artinya Bekasi itu Betawi Bekasi itu adalah Jakarta Wilayah pertempuran Dari mana Wilayah Peron terdepan Adalah Cakung Tapi Wilayah untuk Komando pertempuran Itu di Cekampek Makanya tadi Kalau disebutkan Pamupreni Mumin Pamupreni Mumin itu Kantornya ada di Cekampek Dekestasiun Cekampek Nah itu nanti Akan kita dapatkan Cerita bagaimana Ada Lagu Melatih Di Tapalbatas Bekasi Oleh Ismail Marjuki Kemudian tadi Kenapa Hairil Anwar Bikin Sajak Kerawang Bekasi Nah bukan Bukan Bekasi Kerawang Itu lain hal Tapi perlu saya Terangkan sedikit ya Tentang itu ya Nah jadi Tentang Melatih di Tapalbatas Judul bukan Melatih di Tapalbatas Bekasi Tapi Melatih di Tapalbatas Bercerita tentang Para Perempuan Yang bertempur Di Medan Pertempuran Front terdepan Tapi kemudian Diminta oleh Eh di dalam Dalam Lagu itu Diimbau untuk Untuk Ngurusin Sawah dan ladang Artinya Tidak perlu bertempur lah Nah ternyata Pamupreni Mumin Karena dia markasnya Di dekat Stasiun Kereta Api Cekampek Kan Para pejuang-pejuang Seniman dan macam Begitu dia Mengisahkan Mau berangkat Mau apa Mau ke Bandung gitu kan Dari arah Jakarta Itu nunggu Kereta dulu Untuk pindah ke sana Disitulah Terjadi interaksi Dan kebetulan Pamupreni Mumin Ketemu dengan Ismail Marjuki Ismail Marjuki Berpesan Amap Pamupreni Mumin Berpesan Tolong bikinkan Lagu Yang isinya Adalah Tentang semangat Perjuangan Para perempuan Tapi kalau bisa Pesannya adalah Sudahlah cukup Yang laki-laki saja Bertempur di depan Perempuan Ngurusin Sawah dan ladang Kenapa? Karena zaman dulu Yang ngurusin sawah Itu perempuan Dia mulai nandur Kemudian sampai ke Apa? Ngerawat Sampai ke Motong juga Tata-tata perempuan Kalau untuk Yang kecil ya Kecuali yang Besar sekali Nah Juga harus Ngurus Ngurus anak-anaknya Bagaimana Anaknya bisa ngaji Kalau itu Ditinggal oleh Kau perempuan Nah itu pesan Dari Amupreni Mumin Pada Ismail Marjuki Muncullah lagu Di kapal batas Bekasi Kemudian Hairil Anwar Beliau seniman Banyak bikin puisi Banyak bikin sajak Pada masa revolusi Dia sama-sama Dengan tentara Hijrah ke Bekasi Sampai ke Cikampek Di Cikam Di Kerawang Dia menikah Dengan orang Kerawang Namanya Habso Ya kan Nah anaknya tunggal Eva Wani Hairil Sekarang masih ada Beliau menjadi Notaris Di Bekasi Itu Ada satu lagi Ada satu lagi Pramudian Nantatur Pramudian Nantatur Membuat Roman Di tepi Kalimikasi Dan Keranji Jatuh Itu adalah Karya Pramudian Nantatur Yang paling Original Kenapa demikian Itu bukan Karya Rkaan Dia Dia ikut Dia waktu itu Sebagai tentara Ikut mundur juga Ke wilayah Bekasi Dan disitulah dia Terilhami Dan kemudian Menciptakan karyanya Jadi kalau yang lain-lain Masih bisa Rkaan Tapi itu Betul-betul Dari hasil Dari hasil Pengamatan dia sendiri Lantas Bagaimana pada saat Pada saat Ada perintah Untuk mundur ke Timur dan ke Barat Yang dilakukan oleh Para Warga Jakarta Pada saat itu Warga Betawi Pada saat itu Sebagian ada yang Tetap di Jakarta Sebagian juga Ada yang mengungsi Ke wilayah Bekasi Dan wilayah Ke Tangerang Begitu juga Kawam-kawam Tionghoa Itu ada yang mengungsi Ke Bekasi Sampai ke Kerawang dan Cikampek Cikarang Tapi ada juga Yang sampai ke Tangerang Nah Kalau yang Republik Sama Yang Republik Juga ada juga Yang ikut ke Belanda Ada juga Tetap Ke Republik Tapi sebagai Menusah adalah Ngikuti ke Republik Nah yang jadi masalah Yang Tionghoa ini Yang Tionghoa ini Tergantung situasi Kondisi pada saat itu Jadi pada saat lagi Misalkan mau diangkut Pakai truk oleh Tentara Republik Dia ikut Pada saat mau diangkut Menggunakan tentara Belanda Dia ikut Jadi ada satu Ketua penimpulan Tapi disitu ada Mereka bikin Organisasi juga Yang Menghimbau kepada Para Warga-warga Tionghoa Tetap berjuang kepada Di bawah Republik Indonesia Nah Dialah yang melakukan Kampanye-kampanye itu Sehingga Sebagian besar juga Orang-orang Tionghoa Tetap berindu kepada Republik Indonesia Nah Persoalannya adalah Kalau tadi adalah Sekarang Raya Jakarta Raya Itu adalah pasukan Yang paling hebat Di Jakarta ini Dengan Kekuatan cukup besar Cuma karena mereka Mereka udah Paling hebat Merasa paling hebat Begitu masuk ke wilayah Bekasi Sampai ke Cikampek Itu harus Ada instruksi Untuk Bergabung kepada TNI TRI Dan kemudian TNI Mereka gak mau Lo mau apa Gitu Gue udah paling hebat Dari awal Sebelum ada BKR Sebelum ada TKR Sebelum ada TRI Gue udah ada Nah Jadi sikap-sikap Yang kayak gini Kemudian muncul Nah cuma jadi masalah Kemudian Intel-intel Belanda Masuk juga Jadi juga meikian Laskar Raya Jakarta Raya ini Di satu sisi memang Dia bertentangan dengan TRI Kemudian TNI Tapi sisi lain Dimantah oleh Tentara Nika Tentara Nika Sampai akhirnya Terjadilah peristiwa Tanggung Pada bulan April 1946 1947 Di mana Laskar Raya Jakarta Raya Melakukan perlawanan Tepada TNI Dan disitu beberapa Tentara Republik Di Bulu Di Bacok Di daerah Tambun itu Tapi kemudian Dilakukan penyerangan Kembali dari arah Kerawang Di Serbu Nah Begitu sudah dikuasai Kembali Tambun Tentara-tentara Dari Laskar Raya Jakarta Raya ini Itu Lari ke Jakarta Mereka nyebrang Ke Jakarta Nah disitulah Kalau yang istilahnya Kenul Ali bilang Amat jelas Saat itu Siapa yang jadi pengkhianat Siapa yang jadi pejuang Dan siapa yang menjadi Pecundang Jadi pada masa-masa Revolusi itu Kelihatan betul Siapa yang menjadi pejuang Siapa yang menjadi pengkhianat Siapa yang menjadi Pecundang Makanya kemudian Pada tahun 70-an 80-an Pada saat ada orang Betanteng-betenteng Kenul Ali itu Tenggak bilang Sekarang dia bisa kayak gitu Juli itu pengkhianat Dimana-manda Dia selalu bilang Uang merah Tempel buat Buat nempel Gede Uang merah itu Uang Republik maksudnya Nah beda dengan Uang Belanda Misalkan gitu Nah itu Ada yang sampai seperti itu Berkhianat Kemudian dia juga berhinduk Kepada Belanda Tapi kemudian berkhianat Kepada Republik Nah mereka ini Yang tadinya Sudah Hengkang Atau berangkat ke Jakarta Yang berpihak kepada Belanda Pada tanggal 21 Juli 1947 Waktu Agresi militer Belanda pertama Betul Mereka-mereka ini Dari Laskaraya Jakarta Raya Dari Laskaraya Jakarta Raya Mencurkan Republik Indonesia Tentara Nasional di Indonesia TNI Karena saking Gak suka aja terhadap TNI Pada saat itu Karena dia disakiti oleh TNI Itu bisa terlihat Karena apa? Karena beberapa Tokoh yang saya wawancara Mengatakan demikian Tadi misalkan tadi Ayah saya misalkan Pada saat dia lagi di Cikarang Dia melihat betul itu Jadi pada saat kereta itu Sudah sampai ke Menjelang Stasiun Cikarang Kan kereta berhenti Karena disitu ada jembatan Ada jembatan Cikarang Nah kenapa berhenti? Karena pasukan penyendak bomnya Harus turun ke bawah dulu Untuk Mengamankan situasi kondisi Jangan sampai begitu kereta yang lewat Ada bom Nah Itu Itu teman-temannya sendiri Ternyata Pada masa revolusi itu Tapi disitu sekaligus juga Ayah saya bersimpulan Oh ternyata mereka lah Sebetulnya jadi pengkhianat kita Dan melemahkan Pasukan Republik Indonesia Jadi Kelemahan Indonesia itu Republik Indonesia Pertahanannya Itu satu Karena memang Tentara Belandanya kuat Juga karena Keropos Di dalam Oleh hal-hal seperti ini Mungkin Itu dulu Sementara bang ya Kita ada waktu istirahat Untuk Azat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh